Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you guys? How is life? How is everything? Pia Kabare, welcome back to BBI Belajar Bahasa Inggris Alright, kali ini kita akan belajar tentang 20 kata dan frasa istilah pendek penting Yang sangat khas arah Liverpool Ketika mendengarkan kata Liverpool Tentu teman-teman pasti terbayang ada Liverpool FC Atau The Beatles Dan seterusnya Nah, seperti kita ketahui Setiap daerah lokal di Inggris itu punya khas keunikan Baik itu aksen maupun istilah-istilah yang dipakai Dan biasanya istilah-istilah ini berbeda dari Bahasa Inggris, arti bahasa Inggris secara umum Nah, kali ini kita akan membahas 20 saja Kata atau frasa-frasa yang unik khas Liverpool Dan mempunyai arti yang berbeda tentunya Dengan bahasa Inggris secara umum You ready? Yang pertama adalah sound Kalau teman-teman buka dan sudah tahu Kata sound ini berarti adalah Something you can hear Suatu yang teman-teman bisa dengar Alias suara Tetapi di Liverpool artinya adalah good Macam fine kalau kita jawab Ya, so How you doing? Ya, sound light Ya, jadi artinya Apa kabar? Baik Kita bisa jawab dengan sound How you doing? Ya, sound light Kata berikutnya adalah steaming Secara umum dalam bahasa Inggris Steaming ini artinya bisa very drunk Atau istilah ini bisa untuk menggambarkan seorang yang sangat mabuk Mabuk berat atau terror Atau very angry Sangat marah ya Atau secara literal artinya juga bisa steaming Yang uap, yang mendidih gitu ya Tetapi di Liverpool artinya steaming itu adalah very hot Atau very sexy Ini saya nggak usah jelaskan ya Oke You look steaming, mate Itu contohnya ya You look steaming, mate Kata yang berikutnya adalah me Me itu artinya bukan me seperti yang kita tahu Saya Pronoun dari I ya Tetapi di Liverpool artinya itu jadi possessive pronoun My Kepunyaanku gitu Me book Berarti buku saya ya Kemudian saya kasih contoh ya Me Judy brings me lolly eyes today Me Judy Judy itu artinya pacar ya Nah itu juga khusus-khusus di Liverpool ya Me Judy brings me lolly eyes today Kata berikutnya adalah boss Boss ini mungkin teman-teman sudah tahu artinya ya Pemimpin ya Caguan lah Boss Pimpinan gitu Tapi di Liverpool artinya beda Bukan boss yang seperti kita tahu Artinya adalah brilliant Keren Hebat gitu ya Contohnya adalah Muhammad Salah is boss last night Muhammad Salah is boss last night Bitsi Bitsi artinya adalah Police officer Polisi ya Bitsi is not bestie Alright I saw a Bitsi help an old lady in the city center this morning I saw a Bitsi help an old lady in the city center this morning Kata berikutnya adalah Baltic Baltic itu artinya freezing Dingin banget ya Membeku gitu ya Bukan Baltic Nama tempat ya It's absolutely Baltic outside Artinya wah dingin sekali Di luar dingin sekali gitu Baltic ya We feel Baltic outside Kata berikutnya adalah Bivi Bivi itu artinya adalah Alcoholic drinks Minuman beralkohol alias miras gitu ya You're coming for Bivi tonight Nah kalau di tempat lain Menyebutnya bukan Bivi ya Biasanya bus Kata khas berikutnya ya I love warga Liverpool adalah Bifter Bifter artinya cigarettes Ya rokok ya I need bifter light Ya saya butuh rokok gitu ya Bukan cigarettes Ada versi lainnya yaitu Sigi Sigi itu juga sama Nah berikutnya kata ini sangat-sangat Distinguished ya The OZ Ada yang bisa tebak artinya apa The OZ Hospital Rumah sakit Di Liverpool Rumah sakit biasa disebut dengan The OZ If I eat any more scrunch I'll end up in The OZ Kalau saya makan lagi tambah banyak ini Saya akan Ke rumah sakit nanti ya Berikutnya sangat Liverpool ya Di Asda Asda ini adalah Supermarket ya Jadi dia adalah Warah laba besar Yang ada di Inggris saja Tidak ada di luar Inggris Nah warga Liverpool Biasanya nyebutnya Di Asda Bukan Asda Tapi nyebutnya Di Asda I'm going to Di Asda For some bifters Saya akan pergi ke Asda Untuk beli rokok Cobon Cobon ini adalah ekspresi untuk menyatakan bad mood Atau sebel Jadi warga Liverpool menggunakan ini Kalau teman-teman dengernya agak lucu Ya ini artinya adalah bad mood Don't get the Cobon with the match result Tidak usah sedih Tidak usah sebel dengan hasil pertandingannya ya Right Nah kata berikut ini adalah kata yang selalu terinyang-nyang di kepala saya Setelah saya tahu artinya Scran Scran ada yang tahu Bukan scran Buat nyuci tangan Scran artinya makanan atau food ya I'm gonna eat the proper scrran tonight Saya akan makan enak malam ini ya Scran Do you have any scrran for me? La La ini dari kata lat ya Artinya adalah boy Atau anak laki-laki muda Tapi di Liverpool D-nya hilang Jadi biasanya hanya mengatakan la ya Hold on Let me call your father la Lat Harusnya ya Dan ini mungkin cepadan dengan kalau kita itu bro gitu ya Kata berikutnya adalah wool Wool ini tidak seperti arti yang Biasa ada di kamus ya Wool itu bukan bahan Untuk sweater Tetapi wool itu artinya adalah People not from Liverpool Outside Liverpool Jadi wool itu digunakan untuk menyebut orang yang tidak berasal dari Liverpool Contohnya He pretends he is cows But he is a wool Are you wool? Clover Clover Ini khas sekali Selain di Liverpool Di Scotland Juga sering dipakai ini Nah apa artinya Clover Itu kalau teman-teman buka kamus Artinya adalah Hit something hard Ditutuk Dipukul dengan keras Atau treat somebody harshly Atau memperlakukan seseorang dengan kasar Tetapi di Liverpool Artinya bukan ya Clover artinya You know Clothes Clover itu adalah pakaian I really need a new clover I really need a new clover Clover Kalau teman-teman dengan clover Berarti itu adalah Pakaian Bill Ini sama penyebutannya Tetapi artinya berbeda Kalau teman-teman tahu Bill artinya apa Ya tagihan setelah makan Dan berbelanja Dan seterusnya ya Tapi di Liverpool Artinya adalah On your own Gitu ya Dengan melakukan sesuatu Dengan sendiri Gitu ya Contohnya Well I swipe the floor On me Bill Bill itu artinya Own Saya sendiri ya On me Bill Artinya on my own Saya sendiri Kata berikutnya adalah Grid Kalau teman-teman baca Dan buka kamu Grid itu adalah Arat pemanggang Entah itu ayam Atau ikan Yang ada gerigi-geriginya Grid Tetapi di Liverpool Artinya adalah Your face Wajah artinya ya What's up with your grid Kenapa? Wajahmu kenapa ya? What's up with your grid? Nah kata berikut ini Cukup mengundang Pemahaman yang bisa salah ya Apa itu? Heavy salad Heavy salad Bukan makanan ya Heavy salad itu Tetapi artinya adalah Bad news Kabar buruk Atau Kabar tidak baik ya Liverpool is lost Against Real Madrid That's heavy salad law Nah itu kemarin ya Mudah-mudahan tahun ini Atau bulan ini Liverpool bisa ngalahin Madrid di final ya Come on Reds Beans ini Pasti teman-teman menduga ini Seperti arti yang biasa ya Beans itu tempat sampah No 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 Di Liverpool Beans artinya adalah Glasses ya Glasses atau kacamata ya You see her beans They look Bosch ya Lihat kacamatanya Keren ya Bosch tadi ingat kan Keren ya Kata yang terakhir adalah Belter Belter itu artinya Happy Atau senang Atau bagus ya Belter I got a new job I'm absolutely Belter Saya dapet pekerjaan baru Saya senang sekali ya Pasti gajinya lebih bagus Harusnya ya Liverpool Liverpool beat Villarreal in semifinal And goes through The final of Champions League I'm belter Liverpool lolos ya Ke final dan Saya sangat senang sekali Let's cross our fingers Liverpool will win it again This year You never walk alone ya But Alright That's it for today I hope you guys learn something From Liverpool Phrases and words For today Semoga teman-teman Dapet ilmu baru Dari kata-kata Has warga Liverpool Yang bisa nanti Dipraktekannya Langsung buat speakingnya Thank you guys It's time for me To say goodbye You'll never walk alone Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax